Halo semuanya welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan jadi di video kali ini gua masih ngelanjutin konten games Konoha legend ya dan di video kali ini gua akan membahas mengenai akun gua sendiri ya yaitu akun utama gua ya itu ada di server satu guys jadi buat kalian yang mau mabar sama gua yang mau berteman sama gua langsung aja kalian etnik namenya ke tim yt ya sesuai dengan ejaan ditampilan layar handphone kalian masing-masing guys ya dan gua bikin konten ini karena ada yang pernah nanya di kolom komentar Bang tunjukin dong akun utama lu gua penasaran oke jadi akun pertama gua ya bukan akun pertama sih eh iya sih akun pertama gua akun utama gua ya ada di server satu ya guys ya dan disini gua fokusnya itu main di elemen petir ya sama di elemen tanah guys nah jadi untuk di elemen petir ini masih menjadi line up utama gua lah itu ada Sasuke Juin Kimimaru Sasuke Sipu Killer B sama C kalau untuk di tanah gua masih pakai Hashirama Senju ya ada Danara Kapet Roshi Shizune sama nanti kemungkinan gua bakalan naruh si Yamato tapi nanti ya gua misalnya di akhir-akhir sih guys Nah jadi disini gua bakal review dulu akun utama gua ya sesuai dengan line upnya yaitu sini ya entah udah gue sebutin guys ada Sasuke Juin Sasuke Juin gue itu B12 ya levelnya udah max 310 untuk Thailand gua pakai ninjutsu combo nah ninjutsu combo ini enggak gua maksimalin guys ninjutsu combo ini enggak gua maksimalin karena gua kebetulan dapat secret skill dari runenya itu ninjutsu combo-nya level 3 jadi yang bakalan aktif yang ini ya guys ya nah Hai terus di lantai-lantai kedua itu gua pakai penetrasi ya sebenarnya kenapa sih penetrasi tentunya penetrasi ini biar nembus defense lawan lah sebanyak 30% ya dia bakalan mengabaikan defense dan selawan itu sebanyak 30% jadi akan jauh lebih sakit guys Nah kenapa gua pakai ninjutsu combo ya di lantai-lantai sebenarnya tujuannya itu biar dia nyerangnya dua kali ya pasti kalian udah tahulah fungsi dari ninjutsu combo nah disini gua untuk di runenya sebenarnya gua ngincer si rakenya itu sendiri ya karena dia inggris critical damage dah guys jadi setidaknya gua ngarepin dia itu muncul terus ya ya sekalinya muncul critical critical damage-nya bisa gede gitu terus ditambah sama ninjutsu combo pasti udah auto-trot itu guys nah disini juga gua nge-increase si criticalnya jadi nggak cuma dari critical damage aja yang gua pentingin tapi dari critical rate biar dia muncul ya sih critical damage-nya itu sendiri gitu guys Nah kalau untuk base attribute dari runenya gua nggak terlalu pikirin sih cuman lebih baik kalau misalnya gua disininya defense disininya attack ya ini udah sesuai setek tapi sayangnya secret skillnya cuma satu guys Oke lanjut Kimimaru nah Kimimaru disini ini lantai-lantai-lantai gua pakai penetrasi sama ya biar dia bisa ngirauin defense lawan sebesar 30% guys terus juga juga gua kasih absurd ya absurd HP 30% dari skill yang dia keluarin guys jadi lumayan ya ya dia enggak enggak harus ngedong enggak harus ngandelin dari healer doang ya healer gua kan cuma C gitu padahal C itu enggak enggak fungsinya bukan healer sih sebenarnya dia lebih karena buffer ya guys ya Hai nah untuk di run run berikutnya ini gua udah pakai run merah gua pakai defense ya terus ada attack juga nih 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 hoki sih gua guys karena secret skillnya dia ada akurasi 14% inggris damage untuk target yang ngasih dotg atau dexterity ya ini bagus sih kalau menurut gua buat ngancurin tanker tanker biasanya guys nah terus juga disini ada valor ya jadi di awal-awal dia itu bakalan ningkatin Tejutsu damage-nya sebesar 15% dan itu tidak bisa ke dispel ke dispel itu dari siapa biasanya kalau misalnya kita ngadepin ini nih nih human pet human pet ya biasanya human pet ini emang dia nyuri attack kalau misalnya yang ada si apa namanya valor ini dia nggak bakalan keitung guys tuh dia bakalan ngambil dari atributnya aja ininya pertambahannya nggak keitung Oke selanjutnya disini gue base atributnya juga oke banget Hoki sayangnya secret skillnya cuma satu gua pakai defense biar dia lebih tebel lebih bisa sustain dirinya biar nggak matilah terus juga ada Tejutsu nah Bang ini kalau Tejutsu damage 15% ini terus nambah Tejutsu damage-nya 15% bakalan kestak apakah agak ya sebenarnya enggak kestak sih yang keambil tetap yang ini ya antara satu cuman gua sih ngiranya ya gua ngiranya ya guys ya kalau apa namanya Tejutsu damage kita lihat di sini itu cuman 22 ronde doang aktifnya sedangkan ini tuh selama-lamanya co selama-lamanya tuh dia setiap turnnya ya dia Tejutsu nya akan nambah 15% gitu jadi dia nggak nge-staknya itu cuman di dua ronde doang seapa namanya se selama-lamanya ya dia tetap ngambil salah satu guys gitu Hai lanjut ke Sasuke Sipu nah Sasuke Sipu gua juga udah B12 guys gua ngasih Tejutsu combo sama seperti tadi gua ngasih critical critical ini sebenarnya gua fungsinya itu buat yang skill keduanya ya biar lebih lebih sakit guys kemudian attack disini juga gua runenya oke banget disini ada penetrasi cuman ini ada critical pursuit ya ketika dia ngetrigger critical dia bakal ngasih efek basic attack guys ini enggak kalau menurut gua ya ini tuh nggak beraku buat di Kimimaru sih karena sayang cok sumpah nah makanya gua taruh disini ini juga ada critical damage sama critical pursuit kalau ini biasanya gua ngandelinnya ya buat kan kalau Sasuke Sipu itu kan dia di depan ya guys ya biasanya kan depan itu kalau enggak tank healer terus tengahnya tank kalau enggak healer juga ya jadi gua ngasihin sih hilang redakse ini ini bagus sih sebenarnya cuman sayangnya beset ribu nya critical damage Hai terus ada killer Biggest nah kilo berguna pakai armor sebenarnya gua maunya pakai slow sih yang kura-kura karena biar ngedongkrak sih efek shieldnya shieldnya buat nambahin shield ya absurd damage armornya ini opesional sih sebenarnya gue taruh juga nah disininya defense ya gua ngasih glory biar dia bisa hidup nyusahin lawan ya setidaknya lawan kalau misalnya ngasih skill kerennya dari efek si glory nya ini gitu ketika dihidup terus lawannya kill tapi oke okean sih timingnya ini reduce ninjutsu damage karena kebanyakan sekarang Sasuke join masih dipakai terus disini ada damage reduction ya ini lumayan juga sih untuk dua ronde di awal-awal biar enggak kena langsung auto-crute sama Sasuke join atau enggak kena si eh Kimimaru nah ini ada CC gua kasih speed supaya dia ngasih buffernya yang efek pertamanya itu awal-awal lagi sih ya Nah untuk lentelnya di sini sebenarnya gue mau naruh dia pakai atraksia cuma atraksia gua kayaknya nanti aja sih ini gua ini gua klik aja lah ya sebenarnya gua atraksia kalau nggak salah dari run sih Oh enggak ada coba gue pakai atraksia karena dia biar enggak kena efek negatif ini juga ini seadanya aja sih guys cuman yang ini juga nih penting ya ada defense ada armor nih satu satu combo lah kalau menurut gua guys Oke gua bakalan tunjukin di arena ya gameplaynya jadi aku gua bakalan bisa menunjukin Hai ini ya surat nih dia lainnya seperti ini kita langsung gasken aja guys disini gua bisa nahan guys Hai ini kali tiga ya paling cepet Hai tadi gue udah review-review setujuh menitan yang lumayan tuh Hai jadi buat kalian yang bingung gua itu ada di sebelah kanan ya guys ya musuh gua dari Oke dia ngasih piercing sama takdown selamat menikmati wow criticalnya trot-trot guys langsung mati ya 500.000 tuh tadi damage-nya guys oke habis itu dia ngasih attack critical ya buat si Kimimaru seharusnya Kimimaru bisa ngebantai sih uh ngebantai kan dia guys ya ini udah pasti menang ya guys ya 500.000 loh itu gak critical damage loh itu attack biasa loh warna putih guys tapi udah nyampe 500 ya gimana dia pake critical coba itu udah gede banget sih pasti cerot 700.000 ya sakit banget emang Kimimaru ini guys oke kena stun gak kena stun piercing nice ini udah auto sih udah auto ya guys ya nah ini kita lawan catch gue lawan catch itu ada menang ada kalah co kita lihat yang kalah ya wah udah 10 menit udah 11 menit aja guys kita ngasih 3 battle aja ya guys ya oh iya ada juga yang nanya bang bagus gak sih kalau misalnya line up full UR bagus cuman menurut gua kurang di kombo ya guys ya kombonya giving gak masuk guys karena UR-UR nya ini gue gak tau ya gue belum pelajarin lebih lanjut sih setau gue UR nya itu belum ada yang support gitu gak ada yang ngasih efek buffer ya buat satu team jadi menurut gua sayang guys kalian full damage semua gitu jadi menurut gua ya lebih baik kalian yang normal-normal aja karena ini kan private server ya guys ya kalian mending fokusin satu elemen aja guys atau minimal dua elemen lah tiga elemen yang sama dua elemen yang sama guys gitu sayang guys kalau misalnya kalian full UR gitu ya karena walaupun ninja UR itu memang secara basic atributnya lebih besar dibanding ninja SSR tapi menurut gua main kombo itu paling penting sih apalagi efek dari si apa line up ini ya kalau misalnya sama semua gitu itu pengaruh banget nah ini gua kalah ya kali ini gua kalah cuman yang satunya itu gua menang guys gua gak tau sih kenanya itu dimana cuman kita liatin aja ya perbedaannya ini sama ya posisi posisi apa namanya ninja-ninjanya sama gak ada berbeda oke cetok minjusu kombo tuh aktif nice kimi maru jalan nih kimi maru jalan seharusnya ada yang dimatin sih sama kimi maru ini seharusnya ya guys ya gila wah tebel banget asirama gua gak tau sini menangnya dimana ya secara garis besar gua udah kalah sih nih cuman dimana efek keberuntungan gua ya guys ya oh iya nanti battle terakhir gua bakal nunjukin gua pernah lawan bukan pernah lawannya tapi gua pernah diserang sama ninja full ur guys tapi gua menang co dari segi power dari segi bintang hero itu sama semua ya maksudnya gak ada yang jauh beda gitu guys nanti kita lihat aja ya oh gua tau dia kena yamato yamato kan nge-share damage guys elektriknya itu kebanyakan numpuk ya guys ya nah itu walkingnya disitu guys nah ini gua pernah lawan yang ur semua co cuman mana ya bener-bener full ur dia guys dia nyerang gua tapi gua bisa nahan ya oh ini 13 anjrit 13 cu definisi full nabung dui mana ya guys ya apa udah lewat ya ini defense full lagi gua bisa nahan co hebat banget gua mana ya full ur ya guys ya pernah gua tuh keserang sama full ur guys gua nyerang kalah lagi malu-malu inget ini aja ya ini paling banyak nih coba ya kita kita lihat ya ini gua keserang sama 4 ur co gua masih bisa nahan guys dulu perasaan gua pernah deh diserang tuh sama yang full ur cuman gua masih bisa nahan guys ini juga kombonya sih nih efeknya nih jadi ini adalah gameplay terakhirnya dari akun gua semoga ini bisa terjawab dan buatnya nanya juga ya apakah bagus ninja full ur menurut gua agak kurang guys karena ini berpengaruh banget ya fiction counternya ini tuh berpengaruh banget nih kalau misalnya kalian full 1 deploy ya efeknya akan jauh lebih besar gitu tapi terserah kalian balik lagi saran gua mending satu elemen karena ini game private server nggak pelit dan naikinnya cukup gampang guys nabung sekitar sebulan aja kalian bisa ngasilin atau spending ingot kalian bisa nyampe 3M atau 4M bahkan jadi ya itu aja dari gua untuk konten kali ini semoga buat kalian yang nanya tentang akun gua akun utama gua seperti apa tadi udah gua jelasin di awal 7 menit dan gua udah ngasih gameplay sekitar 7 menitan juga ya 3 gameplay oke sampai jumpa di next video temen-temen ya ini akun gua masih belum pro ada kalahnya ada menangnya pasti tapi gua akan mencoba untuk menjadi lebih kuat lagi oke jangan lupa klik tombol like subscribe dan juga share video ini bantu youtube channel gua nyampe angka 4100 subscriber ya guys ya oke sampai jumpa di next video bye-bye guys